Ketua Umum Partai Perindo Hari Tanu Sidubio Pemberitahuan dimulainya penyidikan, itu baru diberitahukan kepada pemohon sekitar tanggal 20 Juni 2017. Jadi ada selang waktu sekitar 47 hari sebenarnya. Nah ini jauh sekali melanggar dari aturan yang sudah ditetapkan. Gugatan pra-peradilan HT sudah sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, yang menjunjung tinggi perlindungan hak setiap warga negara. Pasalnya kasus ini dinilai terlalu dipaksakan, bahkan banyak kalangan sepakat. Pesan SMS yang dikirim tidak masuk kategori ancaman. Karena hukum pidana ini adalah hukum yang merampas hak azar di orang. Nah bayangkan kalau ini diberikan kewenangan kepada aparatan negara hukum, subsistem dalam sistem pra-peradilan pidana itu diberikan kewenangan, mereka diberikan kewenangan untuk melakukan sesuatu yang pada dasarnya melanggar hal. Jadi intinya saya membaca SMS ini tidak ada unsur ancaman sebagaimana yang diatur dalam undang-undang informatika dan transaksi elektronik. Ini adalah idealnya, cita-citanya seorang politisi kelak kalau dia menjadi pemimpin Republik ini. Kenapa? Salahnya apa? Jika banyak pakar sepakat bahwa ancaman itu tidak pernah ada, wajar saja jika kemudian publik menduga penetapan tersangka merupakan upaya politis dari kepentingan pihak tertentu dengan memperalat instrumen penegak hukum. Tim Liputan NNC Media melaporkan.